Intro Pemirsa kita akan memasuki Habarnam Panambayan Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan 3 gedung baru unit pelaksana teknis atau UPT pajak daerah PPK PAD untuk Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Wan Kecamatan Banjarmasin Selatan Diresmikannya 3 gedung ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada warga terkait pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD Pemerintah Kota Banjarmasin meresmikan 3 gedung baru unit pelaksana teknis Pajak daerah PPK PAD untuk Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Wan Kecamatan Banjarmasin Selatan Diresmikannya 3 gedung ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada warga terkait pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, usai meresmikan salah satu gedung PPK PAD di Jalan Pramuka Gang Kesturi Banjarmasin Timur Pai Takwani Prima TV Baisukan Rabu 14 Desember 2022 berharap hadirnya 3 kantor UPT pajak daerah ini akan meningkatkan pendapatan hingga nantinya bisa memenuhi target pendapatan asli daerah tahun 2023 mendatang sebesar 700 miliar rupiah Menurut Ibnu Sina, kantor unit pelaksana teknis pajak daerah ini ramah difabel sehingga memberikan kenyamanan bagi warga yang membayar pajak karena memiliki toilet khusus gasan difabel Selain itu terdapat pula stiker zona integritas sebagai upaya menghindari terjadinya penghutan liar Kita hari ini meresmikan 3 kantor UPT dari KPK PAD atau pajak daerah yaitu di pajak masing-masing di pajak masing-masing selatan dan di pajak masing utara Kami berharap dengan hadirnya UPT ini bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat yang makin takat lain banyak karena pajak itu dipakai untuk membangun kota pajak masing dan kemudian dengan hadirnya UPT kantor ini yang sangat representatif apalagi ini sudah ramah difabel juga saya sampai mengecek ke toilet ini belakang juga ada toilet khusus yang difabel dan tadi ada tambahan tulisan zona integritas berarti semua pembayaran cashless untuk menghindari terjadinya penyelenggaraan penyelenggaraan pendapatan masyarakat sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan One Asset Daerah Banjarmasin Edi Wibowo memadahkan UPT pajak daerah ini akan melayani pembayaran pajak bumi wanbangunan pajak restoran wanpajak hiburan serta pajak parkir dari tiga gedung yang dirismikan hanya UPT BPKPAD Kecamatan Banjarmasin Timur wan Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan gedung baru namang menggunakan APBD murni masing-masing sebesar 500 juta rupiah untuk gedung di Kecamatan Banjarmasin Selatan hanya dilakukan renovasi yang sebelumnya merupakan puskesmas pembantu ini adalah pajak daerah yang menjadi DGTB DGTB Pajak pembayaran restoran kekiduran kemudian pakir yang kita panggungan kalau utara dan timur itu baru kalau tepatan itu adalah kandangnya puskesmas pembantu di masyarakat yang kita memanfaatkan asas jahat di harapan masyarakat itu datang ke UPT berarti Pak Yase itu cuma diolah supaya lebih menekatkan ke masyarakat karena ke depannya kita ingin melubah ke olah ke kerja kalau dulu kita mulai dulu kita mulai sekarang kita mulai dulu kita mulai dulu kita mulai ke masyarakat hingga tapi kita buka dengan arahan mungkin untuk di daerah-daerah keramaian seperti diri mungkin mobil kita gunakan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati